Assalamualaikum Sobat Welcome back to my channel Yuk cari tau Baik Sobat Di kesempatan kali ini saya hanya ingin Nge-share aja ya Sebuah pengumuman dari BKN Ini terkait Ibaratnya hasil seleksi Administrasi CPNS 2021 Ataupun P3K Guru Maupun Non-Guru di 2021 Ini ya Sobat Banyak dari kita yang mungkin Sedang akses website nya SSCISN Maksudnya akses website SSCISN.pkn.co.id Nah ketika kita akses Ada yang bisa kebuka Tapi loading Ada juga kasusnya gak kebuka Tapi malah muncul Di site cannot be reached Seperti tampilan layar ini Nah karena kondisi seperti ini Banyak teman-teman kita Yang bingung Sobat ya Saya ingatkan gak usah bingung Sobat ini gak cuma satu Dua orang aja yang ngalamin Bukan cuma Sobat doang Hampir seluruh yang akses website ini Ngalamin kondisi seperti ini Ibaratnya ada satu pintu Untuk menuju suatu tempat Terus berbondong-bondong Jutaan orang masuk ke satu pintu tersebut Pasti bersumpah-sumpahkan kan Nah Sobat Kalau Sobat sekalian Lihat di Twitter di BKN Resminya Di ASN kini beda Disitu BKN itu Beberapa jam yang lalu itu Mengupload sebuah Gambar beserta sebuah keterangan Yang mana di gambar sini itu Ada pengumuman Seleksi administrasi 2-3 Agustus 2021 Artinya mulai hari ini Sampai besok itu ada pengumuman ya Dan itu dapat lihat pada HTTPS.2-2 SSCASN.BKN.GO.ID Garis miring login Atau Sobat sekalian Bisa pantau pengumumannya itu Lewat kanal instansi Terkait ya Dan perlu diketahui Kenapa hingga saat ini Ada yang kondisinya kayak gini Terus udah bisa masuk Tapi pengumumannya belum muncul Atau gak ada keterangan lulus Maupun gak lulus berkasnya ya Itu dijelaskan disini Sobat Pengumuman dipublikasikan Setelah instansi selesai Memverifikasi Keseluruhan berkas pelamar Artinya Sobat Apabila Proses verifikasinya itu Udah bener-bener selesai Maka Nanti akan muncul Hasil pengumuman seleksi Administrasinya lulus Atau gaknya Di akunnya Sobat sekalian ya Dan apabila hingga saat ini Ternyata pengumumannya Belum nongol Di akunnya Sobat sekalian Gak usah galau Gak usah khawatir Karena itu memang Masih dalam proses verifikasi Artinya belum ada Sobat ya Nah ini keterangan dari Mimin di ASN Kini beda Sobat BKN Hasil seleksi administrasi Pendaftaran CASN 2021 Akan diumumkan Tanggal 2 sampai 3 Agustus 2021 Pada kanal informasi instansi Dan portal SSCISN Namun perlu diingat Pengumuman tersebut Dapat diakses Setelah instansi Selesai Memverifikasi Keseluruhan Berkas pelamar Jadi apabila semuanya Sudah benar-benar Selesai Diverifikasi Barulah nanti Pengumumannya Nongol Sobat Kalau masih ada 1-2 belum selesai Ya diselesaikan dulu Dan kita belum bisa Ibaratnya Ngelihat hasilnya Kita tunggu aja Sobat Sambil nunggu itu Kita lihat yuk Gimana komentarnya Teman-teman kita ini 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 saya bisa login Tapi belum ada Keterangan lulus Atau tidak lulus Memang belum dibuka Ya hasil seleksi Administrasinya Min Kalau boleh tahu Berapa Jam berapa Bukanya Gitu katanya Ini ada yang Respon siapa ya Oh ini Dia nunjukkan Hasil screenshotnya Kayak gini Sobat Jadi hasil screenshotnya Masih kayak gini Memang belum ada ya Kalau ada disini Nanti harusnya muncul nih Lulus berkas Atau enggaknya Gitu Sobat ya Oke kita back dulu Sejenak Mana ya Mau tanya Kalau untuk tes SKD Dan SKB Lokasinya mengikuti Instansi Atau lokasi Domicili ya Nah ini Banyak ditanyakan Teman-teman nih Nanti lokasinya itu Kira-kira dimana Nah kita lihat Komennya ya Waktu pendaftaran Kan menyesuaikan Instansi yang dipilih Gitu Kalau dilihat Biasanya itu Muncul Lokasi tesnya itu Di kartunya Sobat sekalian Itu muncul Sobat Sobat bisa memilih Lokasi terdekat Yang bisa Sobat jangkau Jadi cek-cek Di kartunya Sobat ya Kartu Yang kemarin Udah di download Di SSCISN Udah ada Tapi Masih nungguin Pengumuman instansi Nih Katanya Mbak ini Di Apa namanya Sudah ada hasilnya Di SSCN Tapi dia tinggal Nunggu lagi Untuk memastikannya Di instansinya Dia Apa jumlah pelamar Atau pesaing Diperlihatkan Seperti kemarin Gitu Nah berharapnya Kita Nanti hasilnya Kelihatan Di Hasil seleksi Administrasi Kayaknya Tidak Formasi Biasanya Nama-nama Yang lulus Saja Katanya Kita Lihat aja Nanti Sobat Kita Tunggu Terus Kita Geser Kemendikbud Belum Nih Katanya Badan Keuangan Udah ada Keluar Belum Nah Ini Masih Tanya Semua Assalamualaikum Isin Bertanya Nih Kalau CPNS Untuk Tamatan SMA Itu Harus Tulis Akreditasi Sekolah Atau Enggak Katanya Ini Masih Hanya Gini Padahal Udah Telat Yang Ada Ya Kalau Boleh Tau Instansi Apa Ya Katanya Ini Kita Lihat Lihat Nanti Sobat Yang Mending Udah Ada Hasilnya Nah Ini Udah Ada Sobat Ini Udah Ada Yang Lurus Sobat Ya Pengumuman Hasil Verifikasi Instansi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Akan Dilakukan Pada Ini Ada Waktunya Sobat Asik Disini Ada Ibaratnya Waktunya Jam 15 0 Jadi Kemungkinan Nanti Sekitar Jam 3 An Bisa Dicek Lagi 15 Waktunya Barat Berarti Jam 3 An Sobat Bisa Ngecek Ngecek Nanti Ini Saya Coba Open With Inu Tab Supaya Lebih Gede Nah Ini Pengumuman Hasil Seleksi Hasil Verifikasi Instansi Kementerian Desa Nanti Akan Diumum Pan Jam Ini Jadi Nanti Sobat Sekalian Bisa Pantau Disitu Ya Sobat Karena Diumumkan Jam Segitu Kita Lihat Lagi Sobat Siapa Tahu Ada Yang Menarik Lagi Oke Mana Tadi Bagus Siapa Tahu Ada Info Lagi Yang Menarik Sobat Gak Bisa Dibuka Gak Gitu Sobat Jadi Sobat Berdasarkan Yang Sudah Kita Lihat Dan Keterangan Ini Bahwa Sebenarnya Pengumumannya Itu Memang Sudah Berlangsung Atau Sudah Ada Tapi Gak Serentak Itu Tergantung Instansi Masing Masing Jadi Antara Sekarang Sampai Besok Sobat Sekalian Bisa Cek Cek Atau Bisa Pantau Kalau Memang Sulit Sekali Aksesnya Coba Nanti Malam Siapa Tahu Ketika Trafiknya Udah Longgar Bisa Masuk Dan Bisa Lihat Hasil Pengumumannya Oke Sobat Saya Sampaikan Dan Saya Doakan Sobat Sekalian Luluh Semua Amin Terima Kasih Assalamualaikum Wr Wb